Halo guys, semua lagi di Sunrise Garage Dan di video sebelumnya kita pernah merencanakan kalau kita bakalan upload harian Ya inilah upload video-video latihan kita tiap suri hari ya Sambil ngambuh-burit, tapi ternyata kita nggak bisa upload karena remote kita bermasalah Nah, masalahnya seperti apa, ya kita cek sama-sama Dan masalahnya memang agak susah ya benerinya Ya semoga aja kita bisa benerinya nanti Yuk kita cek sama dulu masalah apa yang ada di remote GT3C kita guys Nah oke guys, jadi permasalahannya adalah ada di remote flysky GT3C ini guys Ini range-nya itu, sinyal range-nya sangat pendek sekali ya Jadi tiba-tiba dia lost, lalu dia nyambung lagi, lalu dia lost lagi, dia nyambung lagi Dan permasalahannya kenapa itu kita juga masih belum tahu ya Karena belum bisa kita benerin, ini kita lihat cek dulu Lalu, RC-nya kita nyalain Padahal ini caranya sudah sangat dekat sekali ya Ini dia nyambung, tapi begitu remote-nya agak di jauhin Dia tiba-tiba, lalu Tidak coba ya Nah, dia kan gedip-gedip kan Tiba-tiba Nah, ketika dia gedip-gedip ini Ini tidak nyambung guys Jadi tiba-tiba putus sendiri Kalau dekat, nyambung Coba kalau jauh ya Nah, ini sudah tidak nyambung ini Tiba-tiba dia nyambung sendiri Ini Padahal nyala ya Nah, receiver-nya itu gedip-gedip guys Nah, begitu dia tidak nyambung lagi Kita coba ya Nah, ini tidak nyambung Dia tidak ada gerakan sama sekali Nah, ini baru nyambung Jadi, seperti itu permasalahannya Kita tidak bisa ngetrip guys Kalau dekat, ini nyambung Tapi begitu Nah, ini kan dia gedip-gedip kan Nah, dia tidak nyambung Padahal cuma Satu jengkal ini Tuh Masih tidak nyambung Tuh, tiba-tiba dia nyambung sendiri Tuh, dia mati lagi Jadi Remote-nya ini bermasalah Dia tidak bisa nyambung connect Walaupun sudah di-bend ulang ya Dia tetap tidak bisa Dia tetap tidak bisa Mau connect Ya, jadi itu Pemasalahan yang Ada sekarang di remote GT3C ini ya guys Kita tidak bisa Main sekarang Ya, nanti mungkin Kedepannya kita mau upgrade Firmware-nya ini Memang agak sedikit akal-akalan ya Kita upgrade firmware-nya ini Software-nya ini Ya, moga-moga saja Nanti Pemasalahannya bisa kita ketemukan ya Mungkin video sekarang Sampai di sini dulu Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Dan semoga saja kita bisa benerin Remote Flash kayak gitu di gaji ini Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!